Intro Wali kota wilayah Chiapas bagian selatan Meksiko Ruben de Jesus Valde Dia tewas dibunuh oleh orang tadi kenal pada Rabu 8 Juni 2022 Dilansir dari The Canadian News Dia diserang ketika dirinya meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil Pembunuhan tersebut mirip kisah Pablo Escobar yang merupakan kartel narkoba terbesar di Kolombia Yang terkenal kejam dan tega membunuh kartel lain bahkan aparat pemerintahan yang mengusik bisnisnya Saat di perjalanan tiba-tiba seorang pria bermotor mendekatin mobil yang ditumpanginya dan menembak dia hingga tewas Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mencari tahu siapa dalam pembunuhan dia Beberapa pihak menduga bahwa dia dibunuh oleh jaringan kartel narkoba Sebab pembunuhan itu terjadi Dua pekan usai sebuah video viral di media sosial Memperlihatkan sekelompok orang yang diduga pengendar narkoba berkeliling kota Salah satunya peneliti Pere Esparza dan Helden Depa Mangsera Menduga apakah dia memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kelompok kejahatan terorganisir Pasalnya kartel narkoba yang menguasai wilayah tersebut selalu melakukan kekerasan jika pihak pemerintah tidak mendukung peredaran narkoba Diketahui peristiwa ini menjadikan dia sebagai pejabat ke-94 yang dibunuh di Meksiko sejak tahun 2001 Di Meksiko jaringan kartel narkoba terus berjuang agar bisa menguasai rute perdagangan narkoba dan kendali wilayah Sementara itu Ruben Dia nyatanya baru sebentar menjabat sebagai wali kota Chiapas Ia terpilih menjadi wali kota pada 6 Juni 2021 lalu Ia terpilih menjadi wali kota